Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Snaker Trans Provinsi Jawa Barat berkomitmen mengimplementasikan reformasi birokrasi yang dibuktikan dengan mendapatkan peringkat 13 dari 56 OPD di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Barat. Tidak hanya itu di Snaker Trans terus berupaya untuk meningkatkan reformasi birokrasi salah satunya dengan terus melakukan sosialisasi bagi seluruh ASN untuk meningkatkan semangat berkinerja dalam maksud kami memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Kami 15 Desember 2022 bertempat di Hotel Sultan Raja Convention Kabupaten Bandung di Snaker Trans menggelar Resilient for an Excellence Performance dengan menghadirkan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Setiawan Luang Saat Maja sebagai ikon reformasi birokrasi di lingkungan pemerintahan Provinsi Jawa Barat. Menurut Kepala di Snaker Trans Provinsi Jawa Barat Rahmat Taufik Garsadi, kehadiran Sekda Jawa Barat dapat memberikan arahan dan motivasi untuk para ASN di Jawa Barat, khususnya di lingkungan di Snaker Trans Jawa Barat untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat dan stakeholder ketenaga kerjaan. Selamat mencoba di Jawa Barat, kita satu bersama untuk mencoba bersama-sama untuk mencoba, 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 untuk mencoba. Resilensi merupakan kemampuan individu dalam mengatasi, melalui, dan kembali pada kondisi semula setelah melalui kesulitan. Hal ini penting bagi ASN di lingkungan di Snaker Trans Jawa Barat, untuk dapat memberikan pelayanan yang optimal bagi masyarakat, serikat pekerja, dan perusahaan. Rahmat Taufik Garsadi mengatakan, lewat kegiatan ini pihaknya ingin meng-recharge ASN di Jawa Barat, khususnya di lingkungan di Snaker Trans Jawa Barat, agar memiliki semangat kinerja dalam koridor ASN, berahlak untuk menghadapi tantangan baru di tahun 2023 dan masa yang akan datang, terutama untuk membangun dan membangkitkan semangat reformasi birokrasi ASN di Jawa Barat. Menurutnya pihaknya ingin membangun daya saing industri dan ketenaga kerjaan di Jawa Barat. Untuk membangun hal tersebut harus dibangun visi yang sama. Kegiatan ini dimaksudkan untuk membangun visi yang sama baik dengan stakeholder, ketenaga kerjaan, dan internal dinas. ASN pun harus berubah dan tidak bisa birokratis kembali. Sebab dunia telah berubah apalagi di ketenaga kerjaan, perubahan tersebut sangat cepat. Jika tidak ada motivasi dari diri masing-masing, akan kalah bersaing dengan daerah lainnya. Salah satu upaya yang dilakukan di Snaker Trans Jawa Barat dalam penguatan SDM, yakni berkolaborasi dengan BP SDM Provinsi Jawa Barat, menyelenggarakan skill audit bagi tenaga teknis non-ASN di lingkungan di Snaker Trans. Kegiatan tersebut diikuti 67 tenaga non-ASN bertujuan mengukur dan memetakkan kompetensi pegawai. Pada kegiatan Resilence ini digelar kegiatan Fashion Show dengan menampilkan performa jenis-jenis profesi atau pekerjaan. Fashion Show ini bertujuan memberikan ruang dan apresiasi bagi seluruh pekerja di Jawa Barat sebagai garda terdepan penggerak roda perekonomian di Jawa Barat. Sedangkan band performance sebagai hiburan dan ekspresi kreativitas pegawai di Snaker Trans Jawa Barat dalam bentuk bermusik. Selain itu, di Snaker Trans Jawa Barat pun akan memberikan penghargaan keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 tingkat Provinsi Jawa Barat tahun 2022 sebagai reward atas usaha yang telah dilakukan oleh perusahaan. Penghargaan diserahkan langsung oleh Sekda Jawa Barat kepada perwakilan perusahaan peraih penghargaan K3 tingkat Provinsi Jawa Barat. Sementara Sekda Jawa Barat sangat mengapresiasi kegiatan Resilence for an Excellent Performance ini dan menilai sangat baik. Menurutnya, kalau ingin melihat pengolahan dan pembinaan SDM yang modern, kegiatan seperti ini ditunggu-tunggu oleh para karyawan. Kegiatan ini bisa membuat cair antara pimpinan dengan seluruh karyawan di unit tersebut. Demikian pula yang terjadi di Snaker Trans Jawa Barat. Kegiatan ini sebagai salah satu langkah untuk mendekatkan antara unsur pimpinan dengan karyawan atau SDM yang ada di tenaga kerja, termasuk hubungan dengan industri dan stakeholder-nya. Selain bisa mencairkan suasana, juga bisa menyamakan visi. Setiawan menegaskan, menyamakan visi ini merupakan bagian yang sangat penting. Setiawan mengucapkan selamat kepada di Snaker Trans Jawa Barat untuk mewujudkan SDM yang baik melalui kegiatan ini. Setiawan dalam arahannya menjelaskan tantangan ke tenaga kerjaan ke depannya, khususnya bagi ASN adalah era digitalisasi. Digitalisasi ini keharusan yang harus ditempuh di dalam reformasi birokrasi.